Intro Semangat pagi lor Hari ini Bayar rencana mau Meluruskan kawat-kawat bonsai saya yang Baru dilepas dari pohon Nah ini lumayan kan Dipakai lagi Bisa dipakai lagi Ya Ada berbagai Teknik ya Cara-cara Meluruskan kawat bonsai Tapi Biasanya saya pakai Teknik Pake dua tang Jadi Satu Sama dua Dua tang Untuk meluruskannya Ya itu Bisa Pake contoh seperti ini Ini tapi Bisanya untuk kawat-kawat yang Bisa Rikulan satu Sampai Dua Atau tiga Maksimal tiga Kalau untuk Empat Ke atas Sudah Agak Sudah Agak sulit Caranya Sangat mudah Sekali Kita Ambil Yang Mau kita luruskan Terus Dijepit Pake tang Satu Kemudian Satunya Kita jepit lagi Seperti ini Langsung Kita tarik Tik Nah Ini sudah lurus Ini satu ya Kita ambil lagi Ini yang ini Kita jepit Satunya Pake tang Yang ujung satunya Pake tang Juga Seperti ini Kita tarik Kesamaan Nah Ini sudah lurus Lagi Begitu Seterusnya Semuanya Ini Ini dua Ya Dua Dua kawat Dijepit Ujung Sampai Ujung Nah Ini sudah lurus Hanya Paling Ya Paling Bagus Ya Per Kawat Saja Kita luruskan Jadi Tidak Bisa Kenapa Jadi Lebih Efisien Kalau Satu Kalau Dua Kawat Masih Ada Yang Bengkok Bengkok Seperti Ini Ya Kita Coba Lagi Hujung Kita Jepit Hujung Satu Sudah Kita Jepit Hujung Sudah Lurus Kita Ambil Lagi Seperti Ini Contohnya Hujung Satu Kita Jepit Pakai Tang Hujung Satunya Juga Kita Jepit Langsung Kita Tarik Bersamaan Ini Sudah Lurus Lagi Begitu Seterusnya Tapi Kalau Untuk Kawat Kawat Yang Besar Ya Agak Sulit Contoh Seperti Ini Agak Lumayan Bukan Masalah Renakanya Tapi Masalah Kemampuan Tangnya Mungkin Kalau Pakai Ragum Kita Jepit Pakai Ragum Terus Kita Tarik Pakai Tang Mungkin Akan Lebih Efisien Lagi Untuk Kawat Kawat Bonsei Yang Agak Besar Oke Kita Coba Lagi Ini Sudah Tak Jepit Pakai Kawat Eh Apa Pakai Tang Sedun Kita Jepit Lagi Kemudian Kita Tarik Agak Susah Agak Susah Nah Barangkali Kawan-kawan Bonsei Ada Punya Teknik Selain Pakai Dua Tang Bisa Berbagi Tekniknya Di Kolom Komentar Ya Saya Tunggu Masukannya Untuk Cara Meluruskan Kawat Kawat Bonsei Yang Efisien Saya Biasanya Pakai Ini Dua Tang Kebetulan Tidak Punya Alat Yang Lain Untuk Meluruskan Barangkali Kawan-kawan Punya Cara Yang Lebih Mudah Dan Lebih Efisien Untuk Meluruskan Kawat Bisa Sharing Sharing Di Kolom Komentar Demikian Dulur Video Kali Ini Semoga Bermanfaat Untuk Saya Dan Kawan-kawan Semua Terima kasih Sudah Menonton Mohon Dukungannya Untuk Channel Supaya Saya Dihihat Lagi Membuat Video Video Tentang Gonsen Dan Kanaman Hias Terima kasih Saya Akhiri Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Jangan Lupa Subscribe Kawan-kawan Terima Kasih Ciao